Bismillah Dalam kitab beliau Beliau melanjutkan pembahasan mengenai ishtigol Kemudian beliau mengutip ucapan Ibn Hisham Kemudian mengatakan Pada contoh Ya jika engkau bertemu dengan Zaid Maka muliakanlah dia Ya mengapa Zaid itu tidak engkau muliakan Ya karena nanti isim yang terletak setelah Itu wajib nasab Yang akan datang penjelasannya nanti Ay yajibu nasbul mashguli anhu Iza waqa'aba'dama yakhtassu bilfi'li Maksud dari ehmatan tersebut adalah Mashgul anhu atau isim yang diletakkan di awal Itu wajib dinasabkan Jika isim tersebut terletak setelah Suatu kata atau suatu adat Yang dikhususkan untuk fi'il Ya jadi tadi Itu adalah adat yang dikhususkan untuk fi'il Ya contohnya adalah adatu syart Nah jika engkau bertemu dengan khalid Maka muliakanlah dia Maka disini ada adatu syart'in Nah itu seharusnya Dia itu bersambung dengan fi'il Ya karena itu Kholidan disini dibaca Mansub Karena adanya fi'il yang dihabus Atau adatit tahdidi Ya atau adat tahdid Tahdid itu meminta dengan keras Nahwu hal la zayidan akhrum tahu Ya mengapa Engkau tidak memuliakan zaid Atau adatil ardu Atau adat ard Ya ard al ardu itu meminta dengan lembut Nahwu alal haditha hafid tahu Ya hendaknya engkau menghafal hadis Ya kita lihat catatan kaki At tahdidu tolabul fi'li bihassin wa ilhakin Ya at tahdid itu menuntut adanya suatu perbuatan Ya dengan keras Atau dengan ancaman Wal ardu dan al ardu itu Tolabu syai'i birifqin walayyinin Yaitu meminta sesuatu Ya dengan lembut dan halus Maka isim yang datang setelah adat-adat tadi Yaitu adat syarat dan adat tahdid dan adat ard Ya itu wajib dinasobkan Ya nasobnya karena adanya fi'il yang dihapus Liwujubi wuku'il fi'li ba'daha Ya karena setelah adat-adat tersebut Itu wajib diletakkan fi'il Walau jazarraf'u ala libtidai La khorajat anikhtisasiha bil af'ali Jika isim-isim tersebut Yaitu al-masyuhul anhu Itu diperbolehkan dirofa Sebagai mubtada Maka keluarlah dari Kekhususannya terhadap fi'il Ya maka tidak lagi khusus untuk fi'il Ya padahal In dan halla dan ala Itu khusus untuk fi'il Kita lihat catatan kaki Namun jika kata yang paling awal Itu dirofa'kan Karena diperhitungkan sebagai fa'il Atau naibul fa'il bagi fi'il yang dihapus Maka itu diperbolehkan Kakaulihi ta'ala Sebagaimana dalam firman Allah ta'ala Dan jika seorang diantara orang-orang musyrik itu Meminta perlindungan kepadamu Fa'ahadun fa'ilun li fi'il ma'hzufin yufassiruhu al-madhkuru Maka lafat ahadun itu adalah fa'il Fa'il dari fi'il yang dihapus Dan yang menafsirkannya adalah yang disebutkan setelahnya Yaitu istajaruh Istajaruh itu menafsirkan fi'il yang dihapus sebelum ahadun Wa qawlihi ta'ala Dan contoh yang lain adalah firman Allah ta'ala Iza syamsu kuwirat Iza syamsu kuwirat Ya apabila matahari dikulung Fasyamsu naibu fa'ilin li fi'il ma'hzufin Maka lafat asyamsu adalah naibul fa'il Bagi fi'il yang dihapus Dan fi'il yang dihapus itu ditafsirkan oleh fi'il yang setelahnya Yaitu kuwirat Sebagian dari ulama nahwu itu memandang Bahwa isim marfuq tersebut Itu tidak di-i'rob sebagai fa'il bagi fi'il yang dihapus Namun di-i'rob sebagai mubtada Wa la hajata ila takdiri Ya maka ya tidak memerlukan takdir Dan i'rob yang baik itu sebaiknya menghindari adanya takdir Dan sebagian ulama nahwu memandang bahwa Kata isim yang marfuq tadi Yang di awal tadi itu adalah fa'il bagi fi'il yang disebutkan setelahnya Wa la dhaira fil akhdi bihada awilladhi qoblahu Ya maka tidak mengapa Kita mengambil i'robnya dengan i'rob yang ini Ya dianggap sebagai fa'il Atau yang sebelumnya Maksudnya dianggap sebagai mubtada Ya tidak mengapa Yang maksudnya liwujubihi adalah Wajibnya diletakkan fi'il setelah tanda-tanda tadi Ya adat-adat tadi Qauluhu ibn Isyam kemudian beliau melanjutkan Wa yajibur raf'u fi' nahwi Khorojetu fa'idha za'idun yadribuhu amrun Lim tina'ihi Dan diwajibkan rafa' dari al-mashgul anhu Atau isim yang diletakkan di awal Pada contoh khorojetu fa'idha za'idun yadribuhu amrun Saya keluar Tiba-tiba za'id dipukul oleh amr Karena apa? Im tina' Ya karena terlarang atau ada yang menghalangi Ay yajibu raf'u'l mashgul anhu Iza waqo'a Ba'dama yakhtassu Bili petidai Ka'idal fuja'iyyati Maksudnya adalah Al-mashgul anhu atau isim yang diletakkan di awal Itu wajib dirofakan Jika isim tersebut terletak setelah suatu kata Atau suatu adat yang dikhususkan bagi muptada Atau dikhususkan bagi permulaan kalimat jumlah ismi Contohnya adalah Iza fuja'iyyah Iza yang bermakna tiba-tiba Kita lihat catatan kaki Hiya harfun dallun alal mufaja'ati Iza fuja'iyyah adalah huruf yang menunjukkan akan sesuatu yang tiba-tiba Waqila innaha dhurfun Namun ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah dhuruf Wam dhur sofhata tis'in wa thamanina Ini sudah dijelaskan pada halaman 89 Nahwu contohnya Khorojatu Faizal gubaru tuthiruhur ryahu Ya khorojatu Faizal gubaru tuthiruhur ryahu Saya keluar Tiba-tiba debu Debu-debu tersebut itu diterbangkan oleh angin Birof'i al-gubaru Dengan merofakkan lafad gubaru Ala annahu mubetada'un Karena lafad gubar itu dianggap sebagai mubetada' Wa ma ba'dahu khobarun Dan yang setelahnya Yaitu tuthiruhur ryahu Itu dianggap sebagai khobar Wa idha harfun dalun alal mufaja'ati Maka lafad idha adalah khuruf yang menunjukkan akan sesuatu yang tiba-tiba Wa la yajuzu nasbuhu bitakdirihi fi'lun Maka tidak boleh dinasob Karena ditakdirkan sebagai fi'l Lim tina'i wuku'il fi'li ba'daha Karena fi'l itu terlarang diletakkan setelah lafad Ida fujaiyah Wa kadalika yajibur raf'u Ida waqo'al fi'lul mustaghilu bit domiri Ba'dama lahu sodarul kalami Demikian juga Wajib dirofak Mas'ul anhu tadi Jika fi'l yang mustaghil bit domiri Sudah sibuk menasobkan domir Itu terletak setelah suatu lafad Yang lahu sodarul kalami Yang dia itu memiliki hak untuk diletakkan di permulaan kalimat Ka'adawati syarti Contohnya adalah adat syarat Walistifhami wa ghairihima Dan juga adat istifham Dan juga yang selain keduanya Nahwu contohnya Alkitabu Inista'artahu Fahafidh alaihi Ya alkitabu Inista'artahu Fahafidh alaihi Maka fi'l ista'arta Itu terletak setelah Adat syarat yaitu in Dan in itu adalah memiliki sodarul kalam Kemudian Almaridu Hal zurtahu Orang yang sakit tersebut Apakah engkau telah Menjenguknya Maka fi'l zurta Di sini terletak setelah hal Yaitu adat istifham Yang lahu sodarul kalam Yang dia itu berhak seharusnya Diletakkan di permulaan kalimat Maka pada dua contoh tersebut Yaitu Alkitabu Dan almaridu Itu wajib dirofakkan Mas'gul anhu Wahuma Alkitabu Walmaridu Walaya juzu Nasbuhu Yaitu Alkitab dan almarid Itu wajib dirofakkan Tidak boleh Dinasabkan Li'annama Lahu sodarul kalami La ya'maluma Ba'dahu Fima qoblahu Karena suatu kalimat Yang didahului oleh Yang lahu sodarul kalam Yang memiliki hak Untuk diletakkan di awal kalimat Itu Yang setelah Setelah Lahu sodarul kalam itu Ya setelah Sesuatu yang berhak Diletakkan di awal kalimat itu Tidak mungkin beramal Terhadap yang sebelumnya Ya jadi Seolah terpisah Wa ma la ya'malu La yasluhu An yakuna mufassiron Li'amilin mahzufin Dan sesuatu yang tidak beramal Itu tidak mungkin Menjadi penafsir Bagi amil yang dihapus Kita lihat catatan kaki Ya ketahuilah Ketahuilah Bahwa wajibnya Dirofakkannya Mas'ul Anhu Itu bukan merupakan Pembahasan dalam Bab ini Yaitu Bab Istighol Kama Takot Dama Sebagaimana yang telah Dijelaskan sebelumnya Lianna Ta'rifal Ishtigholi La yantabiku Alayhi Karena Definisi Ishtighol Itu tidak Cocok Atau tidak Sesuai bagi Keadaan ini Lianna Lianna Min syartihi Annahu Lau tafarroh Al'amilu Minad Damiri Al-Mashguli Bihi Linas Bilismi Sabiqi Al-Mashguli Anhu Wahada Layatim Fihima Wajabah Raf'uhu Karena Di antara Syarat Dari Ishtighol Yaitu Ya jika Misalnya Itu Tidak ada Amil Tidak ada Amil Yang beramal Pada Damir Yaitu Mashbul Bi Yang juga Beramal Pada Nasobnya Isim Sabiq Atau Al-Mashguli Anhu Isim yang Diletakkan Di awal Maka Ini Tidak Tidak Sempurna Terhadap Apa Yang Wajib Dirofakkan Ya Jadi Maya Wajabah Raf'uhu Sesuatu Atau Jika Mashbul Anhu Itu Wajib Dirofakkan Maka Tidak Sesuai Dengan Definisi Ishtighol Ya Padahal Ishtighol Itu Harus Ada Amil Yaitu Fi'il Yang Sibuk Menasobkan Domir Setelahnya Ya Sehingga Dia Tersibukkan Dari Menasobkan Isim Yang Sebelumnya Li'annal Mutaqad Dama Marfu'un Ya Karena Isim Yang Didahulukan Itu Marfu'un Wal Muta'akhru Ya Yatulubu Yatulubu Mansuban La Marfu'un Dan Isim Yang Diletakkan Di Akhir Itu Menuntut Atau Memerlukan Isim Yang Mansub Bukan Isim Yang Marfu'un Kita Kembali Ke Atas Littagafu'i Littagafu'i Dan Ya Boleh Artinya Hukumnya Sama Itu Dinasobkan Atau Dirofakkan Pada Contoh Zaidun Qoma Abuhu Wa Amrun Wa Akramtuhu Wa Amrun Akramtuhu Zaidun Qoma Abuhu Wa Amrun Akramtuhu Ya Disini Boleh Al-Mashgul Anhu Boleh Dirofakkan Dan Boleh Dinasobkan Karena Adanya Takafu Ya Kesetaraan Ay Yaju Zurof Al-Mashguli Anhu Wa Nasbuhu Ala Haddin Sawain Ya Artinya Boleh Mashgul Anhu Itu Dirofakkan Dan Dinasobkan Dan Tidak ada Yang lebih Rojih Dari Keduanya Hukumnya Sama Iza Waqo'al Mashgul Anhu Ba'da Atifin Taqad Damadhu Jumlatun Zat Wajah Ini Ya Itu Jika Mashgul Anhu Itu Terletak Setelah Huruf Atof Yang Huruf Atof Tersebut Itu Didahului Oleh Jumlah Yang Memiliki Dua Wajah Jadi Yang jadi Syahid Dari Contoh Tadi Adalah Lafat Amrun Karena Amrun Terletak Setelah Huruf Waw Dan Huruf Waw Itu Didahului Oleh Jumlah Yang Memiliki Dua Wajah Yaitu Zaidun Qoma Abu Nah Apa Maksudnya Jumlah Yang Memiliki Dua Wajah Wafassaru Al-Jumlat Dhatal Wajahaini Bi'annaha Jumlatun Ismiyatun Wakhobaruha Jumlatun Fi'liyatun Para Ulama Nahwu Itu Menafsirkan Atau Menjelaskan Bahwa Yang dimaksud Dengan Jumlah Yang Memiliki Dua Wajah Itu Adalah Jumlah Ismiyat Yang Khobarnya Adalah Jumlah Fi'liyat Kita Lihat Jatatan Gagi Al-Jumlatu Iza Waqa'at Khobaron An-Mu Betada'in Fahiyy Al-Jumlatu Sugro Ya Suatu Jumlah Itu Jika Terletak Sebagai Khobar Ya Khobar Dari Suatu Muktada Maka Dia Disebut Sebagai Jumlah Sugro Sedangkan Suatu Jumlah Yang Khobarnya Juga Berupa Jumlah Suatu Kalimat Maka Dia Disebut Dengan Al-Jumlatul Kubro Waqad Madha Thalika Inda Ta'rif Kalami Sofhata Sittin Wa Thalathina Dan Telah Berlalu Penjelasan Mengenai Hal ini Di Definisi Al-Kalam Pada Halaman 36 Kita Lihat Lagi Keatas Nahu Zaid Zaid Itu Ayahnya Berdiri Dan Amr Itu Saya Memuliakannya Faya Juzu Raf'u Amrun Ala Annahu Mubtadaun Maka Lafat Amr Itu Boleh Dirofakan Karena Dianggap Sebagai Mubtada Khobaruhu Akram Sedangkan Khobarnya Adalah Jumlah Akram Tuhu Wa Tu' Tofu Jumlatun Ismiyatun Ala Jumlatin Ismiyatin Dan Jumlah Ismiyah Yaitu Amrun Akram Tuhu Itu Diatofkan Pada Jumlah Ismiyah Juga Wahiyya Zaidun Qoma Abuhu Yaitu Lafat Zaidun Qoma Abuhu Ini Lafat Amrun Ini Boleh Juga Dibaca Nasab Jadinya Zaidun Qoma Abuhu Wa Amrun Akram Tuhu Watu' Tofu Jumlatun Fi'liyatun Ala Jumlatin Fi'liyatin Maka Jumlah Fi'liyat Tersebut Dari Fi'il Yang Dihabus Itu Diatofkan Kepada Jumlah Fi'liyat Juga Wahiyya Qoma Abuhu Yaitu Jumlah Fi'liyat Adalah Qoma Abuhu Wa Innama Jazal Wajahani Ala Sawai Dan Disini Itu Boleh Dua Cara Membaca Tersebut Sama-sama Boleh Dan Kadarnya Sama Tidak Ada Yang Lebih Kuat Atau Tidak Ada Yang Lebih Lemah Pendapatnya Littaka Fu'i Karena Adanya Kesetaraan Yang Kesetaraan Itu Dihasilkan Terhadap Dua I'rob Tadi Liannal Jumlat Al-Ula Ismiyat Sodari Fi'liyat Al-Ajazi Karena Jumlah Yang Pertama Yaitu Zaidun Qoma Abu Adalah Jumlah Ismiyah Bagian Awalnya Yaitu Zaidun Dan Jumlah Fi'liyah Bagian Akhirnya Yaitu Qoma Abu Fa'in Ro'ayta Sodaroha Rafa'ta Jika Engkau Mempertimbangkan Bagian Awal Dari Zaidun Qoma Abu Itu Maka Engkau Merofakan Amrun Wa'in Ro'ayta Ajazaha Nasabta Dan Jika Engkau Mempertimbangkan Bagian Akhirnya Yaitu Qoma Abu Maka Engkau Nasabkan Lafad Amrun Fattashakulu Bainal Muta'atifayni Mawjudun Ala Kilat Takadirayni Dan Tashakul Yaitu Keserupaan Diantara Dua Hal Yang Diatofkan Tadi Itu Terdapat Dalam Kedua Takdir Atau Kedua Iqrob Diatas Ya Baik Itu Dianggap Sebagai Atau Mau Dinerofakan Atau Dinasabkan Itu Tetap Ada Keserupaan Wala Murad Jahak Dan Tidak Ada Salah Satu Dari Dua Pendapat Tersebut Yang Lebih Kuat Atau Lebih Lemah Zubur Buku 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 Catatan Dan Apakah Zaid Itu Dipergikan Dengannya Disini Juga Bukan Termasuk Ishtiqol Maksudnya Adalah Bukan Termasuk Bap Ishtiqol Firman Allah Ta'ala Wa Kullu Syai'in Fa'aluhu Fiz Zubur Dan Segala Sesuatu Yang Telah Mereka Perbuat Itu Tercatat Dalam Buku Buku Catatan Li Adami Sih Hati Tasalluti Al-amili Ala Ma Qoblahu Ala Qa'idati L'ishtiqol Karena Tidak Adanya Atau Tidak Sahnya Tidak Sahnya Amal Itu Beramal Terhadap Apa Yang Sebelumnya Mengikuti Kaedah Ishtiqol Ith Lau Soha Laka Nat Taqdiru Fa'aluhu Kullu Syai'in Fiz Zuburi Ya Karena Jika Itu Dianggap Sah Dianggap Jika Fi'il Fa'alu Itu Dianggap Sah Untuk Beramal Terhadap Isim Sebelumnya Yaitu Kullu Maka Takdirnya Itu Menjadi Fa'alu Kull Syai'in Fiz Zuburi Artinya Mereka Berbuat Segala Sesuatu Di dalam Buku-buku Catatan Wahuwa Fasidun Dan Ini Maknanya Rusa Li'annahu Yaqtadi Annahum Fa'alu Fiz Zuburi Karena Makna Ini Itu Menuntut Makna Bahwa Mereka Itu Berbuat Sesuatu Terhadap Buku-buku Catatan Buku-buku Buku-buku Atau Lembaran Lembaran Catatan Melakukan Segala Sesuatu Terhadap Buku-buku Catatan Dan Bukan Ini Maksud Dari Ayat Tersebut Li'annahum Lam Yaf'alu Fiha Syai'an Karena Mereka Itu Sama Sekali Tidak Berbuat Sesuatu Pun Terhadap Az-zubur Terhadap Catatan Amal Balil Kiromul Katibuna Awqa'u Fiha Kitabata Af'alihim Ya Namun Yang Mencatat Amalan Mereka Yang Mencatat Amalan Mereka Terhadap Lembaran Lembaran Tersebut Adalah Al-Kiromul Katibun Ya Malaikat Yang Mencatat Ya Malaikat Pencatat Ya Malaikat Penjaga Yang Meletakkan Di Dalam Az-zubur Catatan Amalan Mereka Wa Innama Ma'naha Oleh Karena Itu Makna Yang Sesuai Di Sini Wallahu A'lamu Anna Kullashay'in Fa'aluhu Thabitun Fi Suha'ifi A'amalihim Ya Bahwa Segala Sesuatu Yang Mereka Perbuat Itu Terdapat Di Dalam Catatan Catatan Amalan Mereka Fa'yajibu Raf'u Kullun Ala Annahu Mubtadaun Maka Wajib Dirofakkan Lafad Kullun Karena Itu Dianggap Sebagai Mubtada Wa Jumlatu Fa'aluhu Fi Mahalli Jarrin Sifatun Lishay'in Maka Jumlah Fa'aluhu Adalah Menempati Kedudukan Jar Dan Menjadi Sifat Untuk Shay'in Wal Khobaru Huwal Jarru Wal Majaruru Fizzuburi Dan Khobar Nya Adalah Jar Majarur Fizzuburi Wakatha Laisa Min Babi Lishtygali Az-Zaidun Duhibabihi Demikian Juga Bukan Termasuk Bab Ishtigal Kalimat Az-Zaidun Duhibabihi Bibina Il-Fi'li Lil-Majahuli Karena Fi'ilnya Itu Tersusun Atau Mabani Lil-Majahul Ya Adalah Fi'il-Majahul Li'adami Siddiqidabitil Babi Alayhi Ya Karena Tidak Adanya Kesesuaian Atau Kecocokan Dari Keadaan Ini Dengan Bab Ishtigal Ith Lau Sallatul Amilu Ala Ma Qablahu Ala Qa'idatil Ishtigali Lam Yansib Ya Jika Jika Amil Tersebut Itu Memang Dapat Beramal Pada Isim Yang Sebelumnya Ya Sebagaimana Pada Kaedah Ishtigal Namun Tetap Dia Tidak Bisa Menasobkan Lian Lian Fi'il Duhibah Itu Tidak Bisa Beramal Atau Tidak Bisa Menghasilkan Isim Yang Mansub Lian Nahu Fi'il Lazim Mabni Lil Majahuli Karena Zahabah Atau Duhibah Itu Adalah Fi'il Lazim Zahabah Adalah Fi'il Lazim Dan Dia Mabni Lil Majahul Dia Dalam Bentuk Majahul Faljar Wal Majaruru Fi Mahalli Raf'in Naibu Fa'ilin Maka Jar Majarur Tadi Yaitu Bihi Yaitu Dia Menempati Kedudukan Raf'atnya Naibu Fa'il Wa Yajibu Raf'u Zaidun Ala Annahu Mubetada'un Wama Ba'dahu Khobarun Maka Wajib Dirofakkan Raf'at Zaidun Karena Itu Diperhitungkan Sebagai Mubetada' Dan Yang Setelahnya Diperhitungkan Sebagai Khobar Atau Ala Annahu Marfu'un Bifi'il Mahzufin Atau Bisa Juga Dimarfukkan Karena Dianggap Sebagai Fa'il Bagi Fi'il Yang Dihapus Li Ajlil Hamzati Karena Adanya Hamzah Yang Hamzah Istifham Itu Kebanyakan Masuknya Itu Kepada Fi'il Wattakdiru Adha Habazaydun Faduhibabihi Kalau Mengikuti Irop yang Kedua Takdirnya Adha Habazaydun Faduhibabihi Wal Awalu Arjahu Namun Pendapat Yang pertama Yang Zaidun Dianggap Sebagai Mubtada' Itu Pendapat Yang Lebih Kuat Li Wuduhihi Wasalamatihi Minat Takdiri Karena Itu Jelas Kalimatnya Jadi Jelas Dan Juga Selamat Dari Takdir Dan Irop Itu Lebih Baik Irop Yang Tidak Terkandung Takdir Di Dalamnya Yang Jelas Demikian